hai 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 balik lagi sama gua Raja Kong ya jadi sebenarnya tuh kali ini gue pengen ke tukang kayu mau ngapain ke tukang kayu Bang gua mau ngelanjutin feb gue ngelanjutin video feb gua nah buat kalian yang mau nunggu-nunggu Bang video feb lagi dong Bang itu kan siap Bang jadi gua mau ke tukang kayu mau ngelanjutin apa yang gua kerjakan nanti jadi daripada gua jalan-jalan biasa aja kan daripada gua BT mendingan sekalian gua rekam Oke jadi bikin konten satu lagi jadi kali ini gue sekalian jalan sekalian mau ngebahas tentang feb jadi gua mau ngomongin tentang feb yang lagi gua bikin sekarang jadi gua nih bikin feb dari IPv6 gua lupa pv6 apa pv8 yang chipnya gua ambil chipnya gua ambil terus gua masukin ke box kotak kayu yang gua bikin nanti gua kasih lambang Kong disitu gua kasih lambang gua ya ampun kambing sedih banget bawahnya begitu banget ada mobil apa Bang ngelotot lu ya ampun kasian banget emang dia mau dipotong bang tapi nggak begitu juga bawahnya sih Bang ya Allah Oke lanjut lagi jadi video apa jadi febnya itu gua masuk gua cabut dari IPv6 itu gua cabut terus gua masukin kedalam box kotak kayu yang gua gambar nanti kak boxnya terus gua dapet IPv6 ini dari customer gue jadi gua itu kan emang lagi buka ya service feb kayak gitu eh eh jadi ya gua dapet customer dia bawa ke tempat gua itu ada dua IPv jadi dia punya dua IPv apa satu IPv rusak dratnya rusak konektornya rusak satu lagi nggak bisa nyala nah jadi dia tuh bawa dua-duanya itu buat ini buat kanibalan gitu tapi pas gua service dua-duanya ternyata bener jadi belum bener bisa jadi yang satu tuh masih mati total yang gua masukin ke box kotak kayu itu terus pas orangnya balik ternyata itu bisa dibenerin juga cuman nggak ada apa nggak ada casenya casingnya tuh bawahnya kalau IPv6 tuh penutup baterainya itu dia tuh kayak separated gitu loh yang bisa kecabut dan itu hilang gitu dia bongkar sendiri terus hilang iya udah di bang kasih ke gua kayak gitu kan karena emang hilang juga kan kok tutup baterainya jadi ya udah gua beliin bolter baru terus gua bikin kayu gitu jadi ya gua yakin sih kalau feb gua ini bakal keren banget men enggak ada yang punya oh gue yakin sih nggak bakal ada yang punya gitu bang oh iya gua juga bingung sih di Instagram gua tuh rame banget sama yang namanya truk truk meresahkan warga gitu menurut kalian ya kalau truk itu emang pantas jam segini udah keluar atau dia keluarnya tuh malem banget sampai subuh aja gitu ya gua sih setuju kalau truk itu keluarnya ya udah malem aja sama subuh kayak gitu biar nggak meresahkan warga biar nggak bikin macet juga kayak gitu soalnya kalau siang-siang kayak gini ya mungkin dia lagi kalau yang ini mungkin lagi deliver the semennya gitu kan tapi yang lain gitu kayak kargo yang bawa-bawa apa bawa makanan atau bawa segala macem gitu kayaknya sih bisa gitu ya mereka tuh jalan itu malem sampai subuh aja ya gua nggak tahu sih tuh gua 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 sih setahu gua tuh ada itu peraturannya kalau bis eh kalau bis kalau truk itu keluarnya enggak boleh jam yoi siap kalau truk itu keluarnya enggak boleh jam segini Oke mungkin segitu aja dari Raja Kong kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan sekali lagi Selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian yang merayakan dan ya Raja Kong pamit dulu karena lagi mau jemput Raja Kong Caps Raja Kong Caps